Inilah proses pemakaman salah seorang warga Trimulya Genuk yang meninggal dunia di tengah bencana banjir. Perkampungan yang masih terendam mengundang simpati dari Kapolsek Genuk dan anggota Koramil Genuk serta relawan. Mereka pun membantu mengevakuasi jenazah dengan perahu karet untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di wilayah yang tidak terdampak banjir. Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto mengatakan proses evakuasi terpaksa dilakukan dengan perahu karet lantaran ketinggian banjir di Kelurahan Trimulya masih 1 meter. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, pukul 10.30, Kapolsek Genuk bersama anggota Koramil dan bantuan dari TNI, Kelurahan Trimulya sendiri menjadi titik kelurahan di kecamatan Genuk yang paling parah terendam banjir. Sebab ketinggian mencapai lebih dari 1 meter dan membuat warga harus dievakuasi. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.